Kapten kesebelasan Endra Mahjuni tadi Baru saja mementahkan bola Dari serangan Persija Pusat Serangan dari Semen Padeng Lewat Alexander Pulalo Maksudnya kepada Mas Kurauf Mas Kurauf sekarang Abul Yusra Langsung ke depan Tetapi menyentuh kaki dari Marcelo Menimbulkan tendangan penjuru yang kedua Ini adalah Jairo Matos Pelatih dari Persija Pusat Lemparan ke dalam untuk Persija Pusat dilakukan oleh Siswanto, sudah dilakukan tadi Abdul Kolik sekarang Gagal Abdul Kolik Marcelo lepaskan Tendangan, masih mampu di blok Oleh penjaga gawang Abdul Rahman Tendangan kaki kiri dari Marcelo Ini adalah Marcelo Pemain berusia 28 tahun Asal berhasil yang memerkuat Persija Pusat Berbahaya kali ini serangan dari Persija Pusat, Mirobaldo Binto Masih Mirobaldo Lakukan tendangan langsung Mirobaldo Tapi masih mampu ditangkap dengan Dan sempurna oleh penjaga gawang Semen Padang yaitu Abdul Rahman Ini adalah Mirobaldo Serangan kali ini dari Semen Padang Mas Kurauf Masih Mas Kurauf Umpan terobosan Umpan terobosan tadi Maksudnya memberikan Umpan tadi Pemain nomor Punggung 7 dari Semen Padang 17 maksud kami Adalah Zahlul Fadil Yang kali ini tidak diturunkan Oleh pelatih Jero Matus Serangan dari Semen Padang kali ini Mas Kurauf Romus yang dituju Masih Romus Menguasai bola Alexander Pulalu Langsung ke depan Maksudnya Lakukan sundulan tadi Mas Rihel Tetapi masih Melambung di atas Mister Gawang Harjono Sehingga belum merubah Kedudukan masih tetap Kosong-kosong Supri Arahman Ya tidak offside Langsung ke depan Tetapi Penjaga Gawang Harjono Langsung terbang Untuk menangkap bola Sehingga Gagal lagi serangan Dari Semen Padang kali ini Mas Kurauf Pemain yang Sempat menjadi Berita yang kontroversial Karena sempat dipanggil Tim Nasional Pra Piala Asia Walaupun Akhirnya batal Serangan kali ini Serangan kali ini di Semen Padang Hireman Pulalu Ada Maslu di sana Tapi Masih menyentuh kepala Zedriwu Abdul Kolik Siswanto Patar Tambunan Marcello Kembali kepada Patar Langsung lepaskan tendangan Patar Tambunan Masih melambung Di atas Mister Gawang Abdul Rahman Ini adalah Patar Tambunan Pemain Siner Dari Persija Pusat Berusia 32 tahun Ada yang cukup menarik Yang dilakukan oleh Edi Santoso Yang saat ini Menangani Kesebelasan Orang Awak ini Serangan kali ini Dari Semen Padang Bukan pelanggaran Lepaskan tendangan Langsung tadi Herman Pulalu Masih belum juga Berhasil menjebol Gawang Persija Pusat Yang dikawal oleh Haryono Sehingga Kedudukan masih tetap Kosong-Kosong Ada yang cukup menarik Yang dilakukan oleh Pelatih Edi Santoso Dari Semen Padang Dia menggabungkan Komposisi pemain muda Yang rata-rata berusia 23 tahun Dengan beberapa Pemain senior Masih Para pemain Semen Padang Afdal Yusra Langsung ke depan Masih ada Herman Pulalu Langsung Lepaskan tendangan Cukup berbahaya Tadi serangan Dari Semen Padang Bertubi-tubi Melakukan serangan Tetapi Belum berhasil Cukup repot Barisan belakang Dari Persija Pusat Tambaknya Kita saksikan Serangan dari Semen Padang tadi Masih Marsilo Dibayang-bayang oleh Supriya Rahman Ya Saling Berjatuhan Kedua pemain Serangan masih dari Persija Pusat Sangat berbahaya Offside Penjaga garis Mengangkat bendera Pertanda Posisi Abdul Kolik Atau Ya Abdul Kolik Nampaknya yang Sudah Offside Kita saksikan Dalam tayangan Lambat Ya Miro Baldu Nampaknya yang Sudah berada Dalam posisi Offside Karena variasi Serangan yang Nampaknya Agak minim Sehingga Bangunan serangan Yang Dibangun oleh Kedua kesebelasan Agak mudah Dibaca oleh Para pemain Belakang Lawan masing-masing Serangan dari Persija Pusat Mirubaldu Sekarang Lepaskan tendangan Langsung Masih menyamping Di sebelah kiri Gawang Febriardi Bobio Siswanto melakukan Duel dengan Supriya Rahman Febriardi Kembali kepada Siswanto Langsung Kedepan Maksudnya Kepada Mirubaldu Bento Langsung Lepaskan Tendangan Hampir Saja Menjebol Gawang Semen Padang Yang dikawal Oleh Abdurrahman Ya kita saksikan Bagaimana Mirubaldu Bento Melepaskan Tendangan Kaki kanan Tadi Masih mampu Diblok oleh Penjaga Gawang Abdurrahman Tendangan penjuru Bagi Persija Dilakukan oleh Iskandar Sudah dilakukan Cukup repot Lini pertahanan Persija Semen Padang Untuk menahan Gempuran dari Persija Pusat Walaupun dilakukan Secara sporadis Atau sesekali Yang dilakukan oleh Mas Kurauf Sudah dilakukan Sundul tadi Mas Ril Herman Pulalo Masih berhasil Gamal lo terjadi Di depan Gawang Persija Pusat Dan sundulan Herman Pulalo Tadi masih mampu Ditahan oleh Pemen belakang Persija Pusat Serangan bertubi-tubi Kali ini Datang dari Semen Padang Tetapi sudah Offside Posisi Ya kita saksikan Dalam tayangan lambat Bagaimana Melut tadi Terjadi di depan Gawang Persija Herman Pulalo Berhasil menanduk bola Dan Sempat Dihentikan oleh Nomor punggung 22 Edi Hendra Warman Dari Persija Pusat Yang merupakan Stopper Dari Kesepelasan Ibu Gota Alexander Pulalo Nomor punggung 15 Sudah dilakukan Ada Kuslianto Ah Ya pertandingan Sudah berakhir Wasit Aan Setiawan Yang sempat terjatuh Tadi karena Terbentur oleh Bola Tandangan penjuru Alex Pulalo Menilai Tanda berakhirnya Pertandingan Bapak kedua Semen Padang Kosong Persija Pusat Kosong Dari Semen Semen B Bee